Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Deva S. Nah guys, di kesempatan kali ini saya akan review salah satu parfum yang cocok banget lah buat dipakai panas-panasan sih ya. Ini justru kalau menurut saya bisa dipakai semua occasion ya. Mau siang, mau malam, mau ngedate, mau kerja, mau main, mau olahraga, ini kayaknya cocok banget kalau menurut pendapat penciuman hidung saya. Ya, parfum apa kayak itu? Ini dia guys dari The Signer ya, ini adalah parfum Dunhill Icon Racing kayak gini ya. Jadi Dunhill Icon Racing itu yang warna botolnya hijau kayak gini ya. Nah ini untuk isi yang 100 ml kayak gini penampakannya tuh guys, botolnya keren banget sih, serius ini botolnya keren. Dan ini untuk capnya pun solid ya, solid banget tuh guys untuk capnya tuh kayak gini. Ini botolnya sekali lagi tuh guys kayak gini ya. Nah lanjut kita lihat untuk sprayernya ya, sprayernya seperti apa dari parfum Alfred Dunhill Icon Racing ini ya guys. Kita langsung tes aja untuk sprayernya. Nah kita spray. Menyebar, lembut, keren sih masa sekelas Dunhill nggak keren sprayernya lah. Nah pertama tercium, yang akan kalian dapatkan ataupun yang hidung saya dapatkan ini memang perpaduan sitrus dan juga kardamomnya ya. Yang jelas ini press sedikit aromatik ya. Press sedikit aromatik mungkin dari perpaduan sitrus dan juga kardamomnya itu. Nah, keren banget sih ini untuk di openingnya ada udah keren ya, jadi berasa banget sitrusnya, berasa banget kardamomnya kayak gitu. Jadi memberikan kesan press, aromatik juga gitu. Namun di sini jeruknya ya, bergamotnya itu bukan jeruk-jerukan yang manis gitu, tapi jeruknya yang lebih ke press intinya. Makanya saya bilang di openingnya itu memang parfum ini press aromatic lah ya, kayak gitu. Nah terus di middle note-nya kalian akan tercium seperti, apa namanya, wangi sabun gitu, clean banget sih ya. Mungkin dari perpaduan orang blossom-nya, sedikit spices juga, jadi memberikan kesan warm ya. Mungkin dari perpaduan dari, apa namanya, orang blossom sama black pepper-nya itu. Jadi memberikan kesan sopi ya, sopi ya maksudnya sopi, jadi kayak sabun gitu, clean lah itu intinya ya. Berpadu-padan dengan wangi black pepper yang memberikan kesan warm seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang di base note-nya ini lebih keren banget loh guys ya. Ini berasa banget, apa namanya, wangi patiper-nya itu sama wangi mask-nya ya. Ini sedikit powdery lah ya, untuk di base note-nya seperti itu guys. Untuk parfum yang bernama Dunhill, Icon Racing yang seperti ini ya. Nah ini untuk proyek sean, di satu jam awal memang ini lumayan kecium. Ya, ini tipis-tipis banget loh guys untuk parfumnya, maksudnya bukan parfum yang dijamin ini parfum tidak mengganggu orang ya. Karena ini moderate too low kalau di projection-nya, kalau menurut saya seperti itu. Sedangkan untuk longevity-nya ini di kulit saya bisa bertahan 4-5 jaman kayak gitu ya. Seperti itu, what it kah buat dibeli di harga Rp 600-700 ribuan. Ya, kalau kalian cocok dengan scan-nya, ya buat it aja sih ya. Apalagi ini, parfumnya itu adalah Dunhill Icon Racing. Nah, cukup sekian guys review parfum Dunhill Icon Racing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!